Hai bisnis syahrini bangkrut wajah bang terpaksa tutup ternyata begini kondisinya Terima kasih telah menonton! Benarkah bisnis syahrini bangkrut dan jabang usahanya di Bogor serta Bandung tutup? Simak ulasannya di sini Istri pengusaha berdara Jepang syahrini memang dikenal sebagai penyanyi yang glamor Ia bisa tampil ke hadapan publik dengan mengenakan pakaian ternama yang terkenal dengan harganya yang fantastis Sebagai penyanyi sukses yang sudah berambah dunia hiburan kurang lebih dari 13 tahun Tentu tak heran jika syahrini memiliki kekayaan berlimpah Namun selain dari hasil job menyanyi, kekayaan syahrini juga ternyata berasal dari bisnis makanan yang dikelolanya Seperti pada tahun 2017 silam, hampir semua artis tanah air menjejali bisnis kue Termasuk syahrini Istri dari Reino Barak ini membuka bisnis kue dengan nama Princess Cake Toko kue ini dibuka pada Juni 2017 di Bogor dan Bandung, Jawa Barat Pada awal pembukaan toko kue milik syahrini ini diburu para pembeli Banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk membeli Princess Cake Bahkan mereka rela berjam-jam antri untuk mendapatkan kek manis ini Diketahui bahwa produk Princess Cake ini berupa desserts manis Di dalamnya adalah pisan tostri, kek vanila dan kek dengan aneka rasa Ada pun rasa yang tersedia adalah keju, stroberi original, matcha hingga mangga Harga kek milik syahrini ini terbilang cukup mahal Harga untuk satu potong kek ukuran sedang dibanderol mulai 70 ribuan rupiah Namun sayangnya kini toko kue milik syahrini itu diketahui sudah tutup sejak 2019 Berdasarkan pantauan tim suara.id Akun Instagram Princess Cake Bandung dan Bogor sudah tidak aktif sejak Februari 2019 Bahkan dilansir dari beberapa sumber toko Princess Cake yang beradik di Bandung dan Bogor itu kini sudah kosong Terima kasih telah menonton! Tak akur dengan syahrini, ibu Reino Barak siapkan sosok menentu baru Beredar kabar mengenai hubungan syahrini yang tak akur dengan ibu mertuanya Reiko Barak Dalam kabar ini disebutkan pula jika Reiko Barak telah menyiapkan sosok menentu baru untuk Reino Barak Informasi ini didapatkan melalui video yang diunggah oleh kanal Youtube Kualitas Celebrity Dalam unggahannya kanal Youtube ini menguliskan narasi sebagai berikut Tak mau lagi dengan syahrini, ibu Reino Barak siapkan sosok ini untuk dijadikan menentu Syahrini di ujung tanduk, ibu Reino Barak siapkan menentu baru menggantikan Selain itu, dalam thumbnail video yang dibagikan terlihat momen pertemuan antara Reino Barak, Reiko Barak, syahrini, dan sosok wanita Yang diduga calon istri baru dari sosok pengusaha tersebut Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran, klaim ibu Reino Barak siapkan menentu baru karena tak akur dengan syahrini adalah tidak benar Faktanya dalam video berdurasi 8 menit 6 detik ini sama sekali tidak menjelaskan Terkait dengan klaim yang diunggah di video Video ini justru berisi slide vocal mengenai momen pernikahan syahrini dan Reino Barak di Jepang Selain itu, narator dalam video ini juga hanya membacakan artikel berjudul Syahrini vs Reino Barak mengaku sekarang tinggal di Singapura Bersama siapa yang diunggah oleh suara merdeka.com Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Bahwa kabar ibu Reino Barak siapkan menentu baru karena tak akur dengan syahrini adalah keliru Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam hoaks atau kategori konten menyesatkan Masuk 4 tahun pernikahan dan belum hamil, syahrini diduga mandul, sosok ini beberkan bukti Rumah tangga syahrini dan Reino Barak di bulan Februari 2023 ini Ketika memasuki siap pernikahan tahun keempat Menikah dengan syahrini pada Februari 2019 Reino Barak sempat menjadi perhatian ketika itu Karena sempat lama berpacaran dengan Luna Maya Melangsungkan pernikahan di Jepang, syahrini dan Reino Barak tentu berhadap rumah tangga mereka Langgang dan jauh dari dos sendiri Namun sayangnya hingga saat ini rumah tangga syahrini dengan Reino Barak seakan terlepas dari pemberitaan negatif Salah satu isu yang sering mengemuka ialah masalah keambilan syahrini sebagai seorang wanita Bahkan pernah ada informasi dari seorang netizen yang mengungkap satu hal terkait istri dari mantan pacar Luna Maya itu Min ternyata syahrini pernah program hamil di Jakarta Yang nanganin keponakanku di salah satu rumah sakit Tulis dalam pesan itu seperti dikutip hoax.id Lebih mengejutkan dia mengatakan dugaan kondisi penyanyi kelahiran sukabumi itu Yang sepertinya mempengaruhi dirinya belum hamil Seakan tak percaya istri Reino Barak itu hingga melakukan program hamil Sampai tiga kali di tempat yang sama Katanya dia tiga kali program enggak jadi sel kelurnya kosong kata kepenakan Tak jadi pemberitaan sosok netizen ini juga membojorkan siasat syahrini dan Reino Barak saat melakukan program hamil tersebut Dia kalau datang minta jam tiga atau empat pagi yang enggak banyak orang Lewatnya pintu belakang waktu tukas ponakan aku mudik kemarin bungkasnya Diunggak banyak akung gosip informasi tersebut seperti bola panas bagi syahrini dan Reino Barak sebagai suami istri Terlebih video lawan syahrini yang mengatakan Harga mati wanita yang melahirkan banyak bersliweran di media sosial sampai saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!